...saji dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan sejak Senin Silam. Apa saja yang akan menjadi pertimbangan Hakim Tunggal Eman Sulaiman saat putusan nanti? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Vida, dari lima hari sidang pra-peradilan Pegi, apa yang menjadi catatan Anda? Ya, Ivo dan juga Saudara tentunya ada sejumlah fakta dan juga pandangan-pandangan hukum pidana yang sudah diberikan oleh ada dua ahli pidana yang kemudian dihadirkan dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan baik itu dari pihak pemohon yakni pihak Pegi Setiawan maupun pihak termohon yakni pihak Polda, Jawa Barat. Selain pandangan-pandangan hukum pidana dari kedua ahli yang dihadirkan, kesaksian-kesaksian atau fakta-fakta yang diungkap dalam sidang pra-peradilan berdasarkan kesaksian-kesaksian dari pihak Pegi Setiawan yang dihadirkan oleh kuasa hukum Pegi Setiawan, ini juga menjadi hal yang dapat kami simak dalam sidang pra-peradilan yang sudah berlangsung selama kurang lebih lima hari terhitung sejak 1 Juli 2024 lalu hingga hari ini. Dan tentunya Adisti dan juga Saudara kalau kita melihat dari segi pandangan hukum ahli pidana ada beberapa hal atau beberapa pandangan ahli pidana yang kemudian berkorelasi atau bercocokan begitu ya terkait dengan penangkapan status kersangka Pegi Setiawan baik itu dari pihak Bolda Jawa Barat maupun dari pihak Pegi Setiawan di mana keduanya ini kemudian menyetujui bahwa kemudian penetapan tersangka ini dapat dilakukan jika kemudian ada dua alat bukti yang sah. Sementara untuk hal-hal lainnya ini juga keduanya menyetujui terkait kemudian tata cara penyitaan barang bukti di mana kalau dari hukum ahli hukum pidana baik itu dari pihak Pegi Setiawan maupun pihak Bolda Jawa Barat ini dua-duanya menyetujui bahwa prosedur penyitaan barang bukti ini harus dilakukan dengan kemudian surat izin dari pengadilan setempat dan kalau untuk kemudian jika surat izin tersebut tidak dikantongi terlebih dahulu oleh penyidik dikarenakan kemudian adanya situasi yang mendesak hal tersebut tetap sah namun satu minggu setelah kemudian barang bukti tersebut disita paling tidak pihak yang menjadi tersangka ini harus menerima surat persetujuan dari pengadilan negeri setempat atas kemudian penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik itu paling tidak dua hal yang kemudian sama-sama disetujui oleh kedua ahli hukum pidana baik itu dari pihak pemohon dan juga pihak termohon namun kalau kita melihat secara garis besar Adisti dan juga Saudara ada ketidakcocokan atau perbedaan pandangan dari kedua ahli tersebut terkait kemudian dua alat bukti yang dimaksud atau dua alat bukti yang sah yang dimaksud dari kedua ahli pidana tersebut dimana kalau dari ahli pidana PG Setiawan ini mengedepankan kualitas dari alat bukti sementara untuk dari pihak Polda Jawa Barat ini mencukupkan dua alat bukti yang sah yang dimaksud ini hanya berdasarkan kuantitas namun lebih lengkapnya Ivo dan juga Saudara kita akan simak lebih lanjut terkait bagaimana kemudian keterangan dari kedua ahli pidana berikut ini seorang ditetapkan jadi tersangka apakah sebelumnya harus ditripsa terlebih dahulu atau bisa belakangan? tidak harus yang mulia tidak harus walaupun di dalam putusan MK itu di dalam pertimbangannya ada tapi itu tidak mengharuskan jadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu adalah hanya mendasarkan pada dua alat bukti yang tadi saya sebutkan demikian yang mulia seseorang dianggap sebagai pelaku ya pelaku tapi tidak jelas keberadaannya sehingga ditetapkan menjadi DPO betul yang mulia syarat untuk ditetapkan jadi DPO itu gimana? monitor yang mulia syarat untuk ditetapkan dari DPO itu jadi DPO nya yang mulia ya jadi DPO tentu di dalam apa namanya biasanya dalam prosesnya ada katakanlah seperti contoh dalam putusan pengadilan menyebut bahwa seseorang itu menjadi DPO biasanya secara eksplisit itu dicantumkan berdasarkan pertimbangan dari hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum inkrah maka itu bisa saja dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hal tersebut tapi satu saja dulu ahli sah tidaknya penangkapan ahli bisa menyampaikan gak? sah tidaknya penangkapan menurut KUHAB itu apa saja sih? mohon penjelasannya ahli ya jadi sah atau tidaknya satu penangkapan sebelum penangkapan itu penyidikan pasti sudah manggil ada satu surat panggilan yang kedua kalau itu misalnya tidak datang dipanggil yang kedua kali kalau setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik penyidik langsung main tangkap saja itulah akibatnya jadi sampai disini ya Ivo dan juga Saudara perbedaan terkait dengan apa yang dimaksud dengan dua alat bukti yang sah ini kalau dari Polda Jawa Barat ini mengacu pada pasal 184 ayat 1 KUHP dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa paling tidak untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada dua alat bukti yang sah namun hal ini tentunya dibantah oleh kuasa hukum dan juga tentunya ahli pidana yang kemudian dihadirkan oleh pihak pemohon yakni Pegi Setiawan dimana dalam sidang peradilan kemarin pihak kuasa hukum Pegi Setiawan ini sempat mengingatkan kembali ahli pidana dari Polda Jawa Barat tentang kemudian peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 98 dimana disebutkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi ini mengutip bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan pasal 1 angka 14 dan juga pasal 17 dan juga pasal 21 ayat 1 KUHP ini harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 18 KUHP dan didukung dengan satu alat bukti yang mendukung apa yang dimaksud dengan alat bukti Ivo dan juga saudara alat bukti yang dimaksud ini adalah barang yang kemudian dijadikan oleh tersangka sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan kalau mengutip lagi atau menggaris bawahi lagi Ivo dan juga saudara mengingat apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari PG Setiawan mengingat bahwa kasus pidana ini adalah kasus pembunuhan berencana dan juga kasus perlindungan anak maka kemudian tentunya alat bukti yang mendukung ini menjadi penting untuk kemudian menguatkan penetapan tersangka atas seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tentunya selain tadi Ivo dan juga saudara alat bukti yang kemudian digaris bawahi yang juga digaris bawahi ini juga adalah kemudian terkait dengan penghapusan DPO yang telah dilakukan oleh penyidik dari DITRASKRI Mumpolda, Jawa Barat pada saat menetapkan PG Setiawan sebagai tersangka dimana kita ketahui bersama Ivo dan juga saudara sebelumnya DPO yang kemudian diburu oleh polisi dalam kasus penggunaan VINA dan juga EKI ini terdapat tiga DPO salah satunya adalah PG Setiawan dan pada saat penetapan PG Setiawan sebagai tersangka pihak penyidik dari DITRASKRI Mumpolda, Jawa Barat ini menyebutkan bahwa dua DPO lainnya ini dinyatakan fiktif atau dihapuskan begitu ini juga yang kemarin dibahas dalam sidang praperadilan dalam agenda pembuktian yang kemudian menghadirkan ahli pidana dari pihak pemohon yakni PG Setiawan dimana di dalam keterangannya ahli pidana menyebut jika kemudian penghapusan terhadap DPO ini hanya bisa dilakukan jika sebelumnya dilakukan gelar dan gelar tersebut ini harus disaksikan oleh institusi kepolisian secara keseluruhan demikian Ivo Jurnalis Kompas TV Vida Alatas melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat Vida terima kasih atas informasi